Satu bulan, dan untuk pelaksanaannya itu sekitar 3 bulan Sehingga terbangun jadi rumah Pak Yahya seperti ini Setelah saya sampai di area-area di rumah ini Saya demen area yang disini nih Jadi ada, disitu ada bar ya Jadi terus ada barstool Terus ini adalah akses ke luar semi outdoor Sehingga agar ketika kita makan Kita juga sekaligus bisa menikmati negara yang keluar masuk Papata yang mengatakan rumahku adalah istanaku Adalah suatu papata yang sangat relevan di saat ini Dimana rumah yang akan kita datangi kali ini Juga merupakan usaha dari pemiliknya Untuk menciptakan surga bagi hunian yang dia usahakan Jadi kali ini kita akan coba masuk Kita lihat seperti apa usaha yang dia lakukan Untuk mengembangkan rumah yang menjadi istananya dia ini Mari ikuti saya Halo Ini namanya Mas Gumilar Mungkin Mas Gumilar bisa memperkenalkan diri dulu Ya, perkenalkan nama saya Gumilar Unahiwaji Saya arsitek dari Mulya Arsitek Nah jadi Mas Gumilar ini nanti akan ngasih kita house tour Untuk yang tadi kita udah jelasin Dan bagaimana di dalamnya dia mengusahakan Untuk desain yang diinginkan secara preferensinya Untuk kebutuhan muslim ya Pemiliknya adalah muslim Jadi perencanaannya itu seperti apa Akan direncanakan oleh Mas Gumilar Mungkin Mas Gumilar bisa ngajak saya dulu langsung Masuk ke lokasi Nah Mas sebelum kita geser ke soal tema dari bangunannya ini Saya pengen nanya dulu soal spek Mungkin Mas bisa jelasin Oh iya Untuk luas bangunannya di rumah Pak Yahya ini sendiri Itu 120 meter persegi Kemudian untuk luasan yang di lantai 1 Itu 98 meter persegi Dan untuk yang di lantai 2 Itu 28 meter persegi Kemudian untuk mulai dari proses perencanaan Hingga pelaksanaan hingga jadi rumah terbangun Itu untuk perencanaannya sekitar 1 bulan Dan untuk pelaksanaannya itu sekitar 3 bulan Hingga terbangun jadi rumah Pak Yahya seperti ini Jadi sebenarnya waktunya compact banget ya Karena perencanaan cuma butuh 1 bulan Sampai tercipta desain Terus abis itu 3 bulan udah jadi ya Iya Cepet banget Oke Nah kalau sekarang yang saya pengen bisa dijelasin dulu Untuk layout Layout dari bangunannya ini Untuk lantai 1 Ini mungkin bisa dijelasin Untuk lantai 1 Ruangan Ruang-ruang Ada karpot Kemudian disini ada ruang tamu Di sebelahnya ada 2 kamar mandi Yang pertama kamar mandi untuk tamu Dan kemudian kamar mandi untuk keluarga Di sebelahnya ada living room Dapur Taman Taman samping dan taman belakang Kemudian yang lantai atas Ada kamar dan tempat ibadah Oke Ada musholanya ya Nah mungkin kita bisa langsung lihat ke area pantry Sama ruang tamu yang satunya Iya bisa Oke Nah tadi kan kita abis dari ruang tamu nih Kenapa harus ada 2 ruang tamu Nah itu dia kembali ke konsep awal Disini kita akan merencanakan dengan konsep rumah muslim Nah dimana rumah muslim itu memberikan sekat Antara area private dengan area publik Oke Sekaligus memisahkan antara tamu perempuan Dengan tamu laki-laki Nah Seandainya tamu laki-laki berada di sebelah Ruang tamu yang pertama kita tadi Oke Nah apabila tamu perempuan datang Itu bisa memakai ini sebagai ruang tamu kedua Dan ini karena punya akses sendiri Iya karena disini juga disebut dengan second akses Jadi untuk rumahnya memiliki 2 akses Berarti yang sana main entrance Disini second aksesnya Iya Oke Terus tadi saya begitu kita maksud Sebelum masuk ke sini Ada 2 kamar mandi Mungkin bisa dijelasin Kenapa ada 2 kamar mandi disitu berdampingan Oh baik Untuk yang kamar mandi yang sebelah kiri tadi Itu kamar mandi untuk pengunjung tamu Kenapa kok ada ruang tamu untuk pengunjung tamu Agar mereka tidak langsung masuk ke ruang inti bangunan Seperti kembali lagi juga ke konsep awal tadi Dengan rumah muslim Sebagai aurat juga Jadi aktivitas yang di dalam penghuni rumahnya Tidak terganggu ketika ada tamu di depan Seperti itu untuk kamar mandi yang kedua Sebelahnya itu sebagai ruang kamar mandi Untuk keluarga itu sendiri Untuk keluarga ya Iya Kita butuhin inner courtnya ini buat apa ya Kalau dari desain awalnya itu buat apa Sebagai untuk Sebenarnya untuk desain awal Itu sebagai tempat olahraga Dari rumah juga Oke oke Tempat untuk bercocok tanam Dan sebagainya Untuk aktivitas kegiatan outdoor Tapi di lingkungan yang udah kecil ya Benar Dan kita punya akses langsung ke Karena ini tidak ditutup ya Terbuka ya Iya terbuka Jadi tetap ada hujan Dan udara segar bisa masuk ya Iya itu juga termasuk Aspek-aspek yang perlu diperhatikan Dalam mendesain rumah muslim juga mas Seperti itu Akses pengudaraan yang Baik Kemudian terdapat sekat Antara area public dan Area private Dan saya lihat juga misalnya Untuk kusen ini materialnya berbeda Antara depan Iya Kamar mandi sama Master bedroom dan lain-lain Sampai di ruang belakang itu kenapa mas Sebenarnya tidak ada alasan khusus juga sih Untuk materialnya juga Menurut saya juga tidak ada alasan khusus Kenapa harus A, B, C, D Itu berarti preferensi dari undangnya aja Iya Oke oke Nah mungkin kita bisa geser ke ruang berikutnya mas Oh baik Baik Nah mas ini kayaknya kita udah di lantai dua Dan rasanya ini jadi salah satu fitur penting Untuk rumah muslim ya Karena ini kebutuhan spesifik untuk rohani ya Mungkin bisa dijelasin Jadi untuk rumah muslim itu Sebenarnya kaedahnya selain yang di bawah tadi Dua miliki dua akses Dan harus memiliki mushollah Untuk sebagai kegiatan Belajar dan mengajar agama islam Sehingga dalam satu rumah nanti Tersiptanya rumah muslim yang baik dan sehat Jadi ini difungsikan untuk misalnya belajar mengaji Dan juga sholat ya Iya benar Juga saya ada lihat ada fitur tempat wudhu lagi sendiri ya Jadi spesifik kita gak harus turun ke kamar mandi untuk wudhu ya Jadi sholatnya juga ada di sini Wudhunya juga di sini Terus ada desain spesifik kah untuk tempat ini? Karena ini menghadapnya ke arah baratnya sebelah sana Berarti ini udah bener langsung ngadap barat ya? Iya Ke arah Qiblat Benar Jadi arah baratnya sebelah sana Dan arah utaranya sebelah sana Jadi mushollah ini langsung menghadap ke arah Qiblat Seperti itu Terus di lantai dua ini ternyata gak cuma satu ada ruang mushollah Tapi ada lagi satu bedroom ya? Kamar tidur anak ya berarti? Benar Nah itu menarik Tadi saya juga ada pertanyaan soal misalnya untuk toilet harus menghadap kemana? Apakah itu ada kaedah khusus? Kalau untuk toilet Ada baiknya Itu menghadap antara utara atau gak ke selatan Jadi jangan sampai toilet itu menghadap ke arah Qiblat Seperti itu Nah untuk desainnya ini juga udah bener menghadap ke selatan berarti ya? Iya benar Menghadap ke selatan ya? Kalau untuk kamar tidur ada spesifiknya? Kalau kamar tidur sebenarnya mengarah ke arah utara Dan posisi badan itu biasanya kalau kita tidur itu menghadapnya ke arah Qiblat Jadi posisi kepala itu ada di arah seutara Untuk badan ke arah Qiblat itu juga berpengaruh juga untuk kesehatan juga Oke Seperti itu Oke Yang saya rasa di lantai dua ini kita cukup ya atau ada yang perlu dijelasin lagi ya mas? Tidak ada sih Berarti ini adalah salah satu highlight untuk bangunan ini Dimana ini adalah bangunan untuk residential Yang penghuninya adalah muslim yang menginginkan ada tempat ibadah sendiri gitu ya? Iya benar sekali Oke Kalau gitu kita lanjut ke area berikutnya mas? Oh iya silahkan Nah ini mas jadi kalau saya pribadi ya Setelah saya sampai di area-area di rumah ini Saya demen area yang di sini nih Jadi ada indoor-nya, inner court-nya Terus ada Disitu ada bar ya Terus ada bar stool Terus ini ada akses ke ruang tidur ya Ini ada master bedroom Ini kamar anak Nah terus Kalau saya sendiri sih saya seneng misalnya breakfast di sini Karena ya ada bar nya Terus banyak tanaman Ini ada pertimbangan khusus gak waktu merencanakan ini? Ya karena untuk Sekalunya pengudaraannya juga Karena kita juga Konsep rumah muslim Dengan kaedah-kaedah seperti yang sudah saya sebutkan tadi Perlu adanya udara yang masuk secara terbuka Sehingga udara bergantiannya itu lebih bagus lagi Seperti itu Dan untuk inner court di sini Pemiliknya juga bisa langsung Bercocok tanam, olahraga dan sebagainya di sini juga Ini memang dikasih juga pakai Batu coral ya Iya benar Dry NAC nya juga ini berarti Harus bagus ya Mas Iya benar Ini kan cuma opsi aja Dia bisa ganti misalnya dengan Rumput Rumput sintetis atau Dan sebagainya ya Ini juga ada perbedaan level ya Karena nanti Hujan masih bisa numbus ke sini ya Iya benar Dry NAC nya akan jatuh ke sini Oke kita lanjut ke ruang berikutnya Iya Tadi kan kita lihat dapur ya Tapi dapur bersih ya Iya Dan tadi kita masuk ke dining room Sama ruang dapurnya Iya benar Oke Nah ini Mas Sekarang kita sudah ada di Kalau saya ya Di keluarga saya itu kan Kita itu dining room itu adalah Pusat kita sekeluarga bersosialisasi Iya Nah ini Area ini adalah area yang cukup penting Kalau buat di keluarga saya Nah kalau untuk di keluarga sini Dengan konsultasinya ke pihak arsiteknya gimana? Jadi mereka ingin untuk ruang makannya lebih private Serta tidak terganggu ketika ada tamu yang ada di luar tadi Sehingga kesan privasinya itu lebih terasa lagi Seperti itu Sangat eksklusif Karena ini sudah di hampir paling belakang dari benda kebangunan ya Iya Oke untuk konsepnya sendiri Saya melihat ini sangat terbuka Mungkin bisa dijelasin Sebenarnya konsepnya ini semi outdoor Sehingga agar ketika kita makan Kita juga sekaligus bisa menikmati udara yang keluar masuk Sehingga lebih nyaman ketika kita makan disini Dan menikmati suasana yang ada di sekitar Karena di belakang ini juga sih taman ya Iya benar Jadi kalau disini countertopnya juga standar Terus ada sink yang lumayan gede Berarti memang disini dia rajin masak Rajin masak, rajin berbersih Cuman dia punya perencanaan untuk service area nya juga nyambung Antara luar sama di dalam sini ya Iya benar Oke mungkin ada konsep lagi yang harus dijelasin disini Dapur ini Tidak ada sih untuk konsep yang lain Kenapa dia tidak kasih kitchen set full sampai disini Karena ini pertimbangannya karena terlalu penuh nanti Jadi menampilkan kesan minimalis juga Jadi ketika kita makan tidak bertentangan dengan banyaknya furniture yang ada di dalam dapur Sehingga lebih nyaman juga ketika kita makan dan bersantai di taman belakang juga Oke 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 Nah sekarang kita udah ada di tempat yang paling ujung dari rumah ini ya Dari residensi ini udah paling ujung Nah disini sebenarnya juga cukup menarik ya Karena ini bentuknya taman ya Mungkin bisa dijelasin Taman ini sebagai taman yang belakang Itu juga bisa dipakai untuk Seperti yang saya bilang di inner cloud tadi Jadi ini taman kedua Bisa dipakai untuk kegiatan percocok tanam Seperti yang sudah terlihat Olahraga dan lain sebagainya Ini juga fitur yang bagus untuk Karena dia harus ruang makan yang semi terbuka ini Langsung asus ke taman ini Iya benar sekali Oke Nah terus mungkin Kita udah mau sampai di akhir Mungkin dari masnya ada pesan-pesan untuk teman-teman yang Ada di Key Home Mart Teman-teman Key Home Mart lovers Oke Iya Iya Kita udah sampai sini Kita udah sampai di akhir bangunan Oh iya Untuk teman-teman disana Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Untuk semua konten kita yang ada di YouTube, Instagram, maupun di TikTok Sampai ketemu di konten-konten yang lain Key Home Mart Pasti lengkap Key Home Mart Pasti lengkap Pasti lengkap Pasti lengkap Pasti lengkap